Intro Rapat konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan digelar pada tanggal 23 Februari 2018 di Hotel Aston, Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Dalam kesempatan ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengharapkan agar pangan kita bisa berdaulat dan kita harus kerja bersama. Jadi kita bagaimana pangan kita bisa berdaulat, bukan ketahanan pangan lagi. Food sovereignty, jadi kita bisa berdaulat sektor pangan. Dan melibatkan para pakar ini, ada dari UI, ada dari IPB, ada dari UGM, ada dari UNAS, semua perguruan tinggi kita libatkan. Nah kita harus kerja bersama. Kalau ingin berhasil, kita harus kerja bersama. Lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi, bahwa untuk mencapai kesejahteraan petani, ada beberapa strategi yang perlu untuk ditingkatkan. Di antaranya adalah meningkatkan produksi, biaya produksi diefisienkan dengan menggunakan teknologi, dan pemasaran diperbaiki melalui e-commerce. Ya mari sekarang kita bangun, bisa enggak petani itu akan lebih kaya daripada guru pabrik, gitu loh. Pendapatannya bisa lebih tinggi daripada guru pabrik, itu yang kita tingkatkan marginnya satu, mulai dari produksinya kita tingkatkan, kemudian biaya produksinya kita efisienkan dengan penggunaan teknologi, pemasaran yang kita perbuskan dengan e-commerce, kan itu, itu semuanya strategi-strategi. Tim TV Tani melaporkan